3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Berdasarkan Tridharma, yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua penilaian dan pengalaman, yang ketiga pengabdian terhadap masyarakat Tujuan kegiatan kuliah kerja lapangan memiliki tujuan antara lain Yang pertama, untuk mengembangkan pengetahuan, gawasan, dan keterampilan pada keahlian caru profesi guru tenaga kepemilikan untuk menjadi yang lebih baik Isinya yaitu mewujudkan siswa-siswa yang berprestasi, beriman, dan bertakwa dan cinta terhadap lingkungan Visinya yaitu menumbuhkan minat belajar, kreativitas, dan sopan santun dikenal situasi pandemik serta berbudi-beganti Manfaat dari kegiatan KKL yaitu Bagi mahasiswa, yang pertama, menerapkan pengalaman langsung pada mahasiswa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sekolah dasar Yang kedua, memenungi nilai mata kuliah pengagalan dua Selanjutnya, bagi kampus, laporan ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan atau untuk informasi atau sebagai referensi bagi pembaca Dan yang terakhir, bagi sekolah, dapat membantu dan memberikan ilmu terhadap tambahan sekolah atau keserta didik dalam bidang pendidikan Berikut lokasi kegiatan KKL Yang pertama, di SD YPK Cilokai Puri Dan yang kedua, SD SMP 1 Atap Kerudu Dan yang terakhir, SD YPK Peniel Kerudu Berikut mekanisme kegiatan KKL Yang pertama, bangun pagi mandi bersiap pada jam muka sampai jam 5.30 Yang akan mengajar mandi lebih awal dari bersiap mengajar Dan yang kedua, sarapan dan driving pagi dilaksanakan pada jam 5.30 sampai selesai Untuk yang bertugas mengajar yang didahulukan Dan yang ketiga, kegiatan sesuai program kerja KKL Pada jam 7.00 pagi sampai selesai Untuk mobilitas tim KKL Kepuri atau Kuru sampai Kuru Du Sekaligus penerimaan peserta bertugas Selanjutnya, isyoma Pada jam 12.30 sampai selesai Untuk seluruh peserta bertugas Selanjutnya, program keterampilan di sekolah Pada jam 12.30 sampai jam 13.00 Untuk istirahat dan penjabatan menghasiswa dari Kuru Du Selanjutnya, lanjut kerja lingkungan hidup Dan sinik sore Pada jam 13.00 sampai jam 15.00 Untuk solat Program lingkungan hidup Dilanjutkan konsumsi Menyediakan sinik sore Selanjutnya, istirahat Dari jam 16.00 sampai selesai Untuk seluruh peserta Selanjutnya, makan malam Pada jam 19.00 sampai jam 20.00 Untuk solat Seluruh peserta makan malam Dan selanjutnya, evaluasi pada jam 20.15 sampai jam 21.00 Untuk seluruh peserta Selanjutnya, untuk tidur pada jam 21.00 sampai jam 04.00 Untuk wajib tidur bagi seluruh peserta Dan yang terakhir, jam 2.00 sampai jam 04.00 Untuk keamanan jaga malam Berikut mekanisme kegiatan KKL Yang pertama, kelepasan mahasiswa KKL Oleh pihak fakultas dan program studi Dan gambar yang kedua Penyambutan rombongan peserta KKL Dan ulasan pengginding di Kaipuri Dengan acara adat setempat Gambar selanjutnya Yaitu penyerahan mahasiswa oleh pihak kampus Kepada pihak sebola di Kaipuri dan Purudu Gambar selanjutnya yaitu Mengajar di SD KKL Kaipuri Dan gambar yang selanjutnya Mengajar di SD YPK Penyel Purudu Untuk gambar yang keenam Yaitu mengajar di SD SMP 1 Atap Purudu Gambar yang ketujuh Membagikan alat tulis kepada para murid Gambar yang kedelapan Menggambar dan membuat hiasan bersama siswa Gambar yang kesembilan Yaitu senang bersama Gambar selanjutnya Yaitu membuat pelakang nama kelas Dan ruang guru Gambar yang ke-11 Yaitu literasi kesehatan Oleh tim bidang kesehatan Gambar yang selanjutnya Yaitu pengajaran ulang tembok sekolah Gambar yang selanjutnya Yaitu pembersihan hikuman sekolah Gambar yang ke-14 Yaitu sosial kepada masyarakat Yang selanjutnya Yaitu pengembalian peserta KKN Dari pihak kampung kepada pihak kampus Dan rekreasi bersama masyarakat Purudu dan Kaipuri Untuk tempat tinggal mahasiswa Dibagi menjadi beberapa kelompok Untuk kemudian tinggal bersama warga Menjadi untuk bersama warga sekitar Kaipuri Hal ini juga diharapkan dapat membuat peserta KKN bisa lebih mengenal warga sekitar Dan tetap menjaga kekompakan antar tim Konsumsi tetap ditanggung oleh tim konsumsi dari KKN Dan pihak kampung telah menyediakan dapur umum bagi peserta Pada saat di Purudu kami dibagi menjadi kelompok putra dan putri Selama kegiatan di Purudu kami tinggal di Empat ruang kelas sekolah SD SMP Atap Purudu Dan untuk di bagian konsumsi kami mendapat kemudahan Bahwa warga kampung Purudu siap dan dengan sukarela memasak Untuk kerombongan KKN dibantu dengan tim konsumsi Penjagaan keamanan berlangsung dengan baik Dan kooperatif dalam menjalan tugas sesuai dengan program kerja Berikutnya kesimpulan dan saran dari kegiatan KKN Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu Kegiatan kuliah kerja lapangan Ini merupakan pengalaman yang sangat berarti bagi kami Dari kegiatan ini kami merasa kompas Saling menerima dan mengerti satu sama lain Kegiatan KKN juga melatih sifat mandiri dalam diri masing-masing Kami juga berterima kasih atas antusias warga dan peserta didik Dalam menyambut dan mengikuti kegiatan KKN kami dari awal sampai hari terakhir Kerjasama tim dan penitian merupakan faktor yang tak kalah penting pengaruhnya Terhadap kelancaran kegiatan KKN ini Dan semoga kekompakan ini bisa kita jaga terus sampai dengan seterusnya Saran dari kegiatan ini yaitu Kedepannya kami berharap yang terbaik untuk dunia pendidikan di Indonesia Terkhusus di daerah terpencil Karena pendidikan menjadi suatu yang fatal dalam kehidupan Dan sangat disayangkan bahwa anak-anak bangsa sampai saat ini Masih saja ada yang tidak mendapatkan pendidikan dengan baik dan layak Berikut lampiran hasil kerja KKL kami selama di Kampung Kalipuri dan Kurudung Terima kasih telah menonton Kampung Kalipuri dan Kurudung Kampung Kalipuri dan Kurudung Kampung Kalipuri dan Kurudung Kalipuri dan Kurudung Kalipuri dan Kurudung Kalipuri Kampung Kalipuri dan Kurudung Kalipuri dan Kurudung Kalipuri Kenapa? Karena saya ingin mendengarkan secara jujur Apa yang sebenarnya terjadi Kalau kepada wanita saya Saya khawatir ada yang ditutupi Pertanyaan saya mungkin sederhana saja Sebagaimana yang kita tahu bahwa namanya kegiatan berkelompok Pasti di dalam kegiatan itu Ada yang namanya Konflik-konflik kecil yang terjadi Gitu ya Nah Saya mau tanya Ketika kalian mengalami hal-hal seperti itu Kemana kalian mengadu Dan bagaimana cara Menyelesaikan masalah itu Itu saja dari saya Saya tunjuk saja Anilin ya Kebetulan anilin ada di depan Silahkan